Intro Hari ini aku mau mereview produk foundation dari The Ordinary yaitu The Ordinary Coverage Foundation dan The Ordinary Serum Foundation Disini aku punya coverage foundation yang shade 1.2 YG terus yang serum foundation, aku punya yang 1.2 Y, jadi bentuk packagingnya itu seperti ini plastik terus untuk keluarin produknya tinggal diputer terus kalian tekan yang ini adalah yang coverage foundation teksturnya seperti itu nah selanjutnya ini untuk yang serum foundation oke, jadi yang ini jauh lebih cair daripada yang coverage foundation si serum foundation ini coveragenya low to medium jadi ini lebih kayak tinted moisturizer kalau kulit kalian gak banyak problem gak banyak noda atau jerawat atau bekas jerawat lebih cocok untuk pakai yang serum foundation ini karena hasilnya jauh lebih natural sangat ngeblend di kulit untuk kalian yang perlu coverage yang lebih full lebih recommended untuk pakai yang coverage foundation sama seperti produk The Ordinary yang lain produk makeupnya ini si foundation-foundation ini juga tidak mengandung pewangi jadi menurut aku aman untuk dicoba untuk semua jenis kulit even yang sensitif sekalipun bisa untuk coba produk ini dan sekarang waktunya untuk coba di muka ini aku memang sengaja gak pakai apa-apa supaya lebih jelas kelihatan kita coba yang coverage foundation dulu aku akan coba coverage foundation disini dan yang serum foundation disini jadi gini hasil akhirnya ini setelah aku pakai yang coverage foundation bisa kalian lihat area bawah mat aku kan gelap nih tapi disini bisa cukup cukup tertutup hasil akhirnya matte tapi karena dia ada gold undertone jadi dia tuh kalau yang YG ini dilihat dari pas itu makanya sih kayaknya tuh jadi di dalam foundationnya juga udah ada partikel-partikel highlighternya jadi gak terlalu jadi masih ada glownya gak terlalu matte banget dan menurut aku ini bakal bagus banget kalau diset pakai translucent powder nah oke sekarang selanjutnya kita coba yang serum foundation di area sebelah sini ini tuh jauh lebih cair dibandingin yang coverage foundation jadi seperti ini hasil akhirnya yang serum foundation shade 1,2Y kalau dibandingin sama yang ini yang ini tuh gak terlalu cover under eye aku yang gelap ini gak terlalu ke cover terus juga dia itu gak gak keliatan kayak ada efek highlightingnya jadi bener-bener yaudah cuman matte aja cuman menurut aku enaknya adalah teksturnya itu sangat teringan jadi kalau buat makeup sehari-hari atau untuk kalian yang gak suka tampilan makeup yang terlalu menor menurut aku sih yang serum foundation itu sangat-sangat sangat recommended menurut aku dua-duanya bagus cuman tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian misalnya kalian maunya yang coveragenya full berarti lebih baik kalian beli yang coverage kalau misalnya kalian kulitnya tuh gak banyak problem dan lebih suka hasil akhir yang natural kayak keliatan kayak kulit asli kalian yang serum foundation menurut aku lebih recommended sekian review kali ini semoga kalian terbantu jangan lupa like dan subscribe ke channel PonyBeaut bye-bye see you on the next video sub indo by broth3rmax